Hai semuanya, selamat datang kembali di Play Cinema Channel. How are you today? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Mbak Yanni akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Orch Yeller, rilisan tahun 1957. Film garapan Frit Gibson ini bercerita tentang persahabatan seorang anak dan seekor anjing. Bakal sesuruh apa filmnya? Oke lor, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya. Let's go! Terlihat di suatu rumah, kepala keluarga bernama Jim sedang berpamitan akan berangkat kerja berantau kepada Katie istrinya dan kedua anaknya. Kemudian Travis anak sulungnya mengantar ayahnya dengan kudanya masing-masing. Di jalan, si ayah berpesan kepada anak sulungnya itu untuk tetap menjaga peternakan dan perkebunannya. Arke pun kemudian mengiakan permintaan ayahnya, walaupun dia tahu pasti itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Travis selalu minta kuda yang bagus kepada ayahnya sebagai oleh-olehnya nanti. Selesai mengantar ayahnya di perempatan jalan pulangnya, Travis langsung menjalankan amanat dari papanya untuk berkebun. Namun sayang, di kebun jagungnya, si kuda yang digunakan untuk membajak tanah di sana tiba-tiba lari karena ada sekor anjing yang berlari mengejar kelinci dan menyenggol kaki kudanya. Akibatnya, kebun di sana langsung berantakan. Merasa benci dengan anjing itu pun, Travis kemudian melempar tanah kering kepada si anjing hingga ia pergi. Malamnya, saat ibunya sedang menyiapkan makan malam, Arlis atau adik Travis datang dan menanyakan apa yang terjadi pada kebun kita. By the way, nih bocil di film ini emang banyak tanya banget. Selain banyak tanya, dia juga gemar mengambil hewan melata di sakunya. Tuh, lihat. Setelah ibunya suruh ngeluarin apa yang ada di sakunya, Hiiii, ada katak, ular, iuuh. Oke lanjut, keesokan harinya setelah Travis membawakan kayu bakar untuk ibunya, dia yang kemudian akan pergi berburu tiba-tiba dibuat kesal karena si anjing tua kemarin mencuri potongan daging babi miliknya. Saat dia sedang memarahi anjing itu, kemudian Arlis datang membela si anjing. Rupanya, Arlis suka dengan anjing itu. Bahkan dia sanggup melawan kakaknya jika si kakak tetap akan memukul anjing tua itu. Karena mendengar keributan, si ibu pun keluar. Di sana, Arlis mengaduk kepada ibunya bahwa kakaknya akan melukai anjing barunya. Travis selalu berkata kepada ibunya bahwa dia sangat tidak terima jika anjing tua dan liar itu menjadi anjing milik mereka. Akan tetapi, si ibu malah memihak ke anak bungsunya ketimbang Travis. Melihat Arlis berlari-larian bersama anjing barunya, Travis pun merasa kesal. Menjelang siang, Travis pun pergi berburu ditemani kudanya. Setelah mendapatkan syokar rusa, dia pun kemudian pulang. Namun di depan rumah, Travis lagi-lagi dibuat emosi karena adiknya mengajak anjing tua itu bermain di kolam keluarganya. Oh iya, by the way, semenjak diasu, anjing itu diberi nama Old Jailer. Travis mencoba melukai si anjing dengan melemparkan batu ke tubuhnya. Namun itu membuat si adik tak terima dan dia malah mendapatkan balasan berkali-kali dari si adik. Ya, walaupun gak kena sih. Malamnya, Travis yang sedang menggantungkan daging asap rusa itu pun lagi-lagi ketemu Jailer. Dia lalu sengaja menaruh salah satu daging tidak terlalu tinggi kemudian mengatakan kepada Jailer, jika dia memakan daging ini, maka besoknya tak pikir lama si Jailer akan ditembak. Jailer pun terlihat hanya terdiam seperti mendengarkan ucapan dari Travis. Dan keesokan harinya, Travis yang baru bangun tidur pun langsung mengecek potongan dagingnya. Wah, ternyata Jailer tak menyentuhnya sama sekali lor. Travis yang agak penasaran lalu menghampiri ibunya dan bertanya si ibu memberi makan apa kepada si Jailer. Dan ibunya malah menjawab bahwa dirinya lupa belum memberi makanan sama sekali kepada si Jailer. Siang itu, Travis membantu ibunya membuat pagar kebun. Sementara Arliss terlihat sedang asyik menangkap ikan bersama Jailer. Setelah Jailer berhasil menangkap lele besar, Arliss pun langsung memamerkan hasil buruannya kepada ibunya. Ya, walaupun berbohong katanya dia sendiri yang menangkap lele itu. Oh, dasar bocil. Travis masih saja kesal mendengar perkataan adiknya yang suka halu dan berbohong. Namun, ibunya menengahi dengan mengatakan Arliss masih kecil dan biarkan dia menceritakan kisahnya sesuai keinginannya. Wih, ibu yang bijak ya lor. Patut dicontoh mbak Yani nih kalau udah berbohong tangga. Oke lanjut, tak sampai di situ saja lah Arliss. Di bawah teriknya matahari, Arliss dengan rotinya sengaja memancing anakan buruang agar mau mendekatinya. Dan saat buruang itu semakin dekat, Arliss pun menangkap buruang itu. Ada-ada aja ya. Mendengar suara keributan, Travis dan ibunya pun segera kesumber suara. Dan mereka berdua sangat panik ketika melihat ibu buruang juga kesana karena mendengar anaknya berteriak. Karena takut adiknya akan diserang, Travis pun langsung berlari menghampiri emaknya si buruang. Namun belum sampai dia menghampiri, Yeller datang dan menyerang si ibu buruang agar tak bisa melukai tuanya. Semenjak itulah, Travis menjadi tidak benci lagi kepada Yeller. Bahkan di malam harinya, Travis juga mengajak Yeller tidur di ranjang bersama dirinya dan si adik. Di lain hari keluarga mereka kedatangan seseorang bernama Bud dan Lisbeth cucunya. Di sana Bud terus mengeluh karena di kotanya ada sekor anjing yang selalu mencuri makanan mereka. Dan saat Lisbeth sedang menemani Travis memetik jagung di kebunnya, Lisbeth berterus terang bahwa anjing yang dimaksud kakaknya itu adalah Heller. Karena takut Lisbeth akan mengadu kepada kakaknya, Travis kemudian menyuap anak itu dengan sebuah barang. Melihat Bud dan cucunya telah pergi, Travis selalu berterus terang bahwa kata Lisbeth, Yeller lah anjing yang tadi diceritakan oleh Bud. Dan malamnya, Travis yang tak ingin membiarkan anjingnya mencuri lagi pun memberikan sebuah pekerjaan baru untuknya. Yaitu menangkap si gung yang hampir setiap malam selalu mencuri jagung di kebun Travis. Paginya, Travis yang pekerja keras kembali membantu ibunya untuk mencari anakan sapi yang disembunyikan oleh induknya. Berkat Yeller, Travis pun dapat mengerjakan tugasnya dengan mudah. Dan kini dia juga dibantu Yeller agar si induk sapi tenang saat tutuknya diperah. Bagi Travis, semenjak Yeller ada bersamanya, semua hal yang dilakukannya terasa lebih mudah. Itu tak lain karena Yeller selalu ada untuk membantu. Siangnya rumah mereka kedatangan tamu. Ya, itu adalah Vern atau pemilik Yeller sesungguhnya. Rupanya Vern mengetahui anjingnya ada di sini karena dirinya diberitahu oleh Bud. Kedatangan Vern ke sini yaitu untuk mengambil Yeller. Kathy lalu menyuruh Travis untuk mengundang Yeller yang sedang bermain bersama anak bungsunya di ladang. Terlihat, Travis merasa sedih karena Yeller akan pergi. Dan saat Vern baru menjalankan kudanya beberapa langkah, Arlis yang tak terima pun tiba-tiba berontak dan melempari batu ke arah Vern hingga membuatnya jatuh. Vern yang tak emosi dan memahami perasaan Arlis pun kemudian memberi tawaran kepada Bejil itu. Ya, dia menyuruh Arlis agar ibunya memberikan makanan untuknya. Selain itu, pria itu juga meminta katak yang selalu ada di saku Arlis sebelum dirinya memberikan Yeller kembali kepadanya. Selesai makan siang di sana, Vern yang akan pergi lalu minta diantar Travis sampai di halaman depan. Sebelum pulang, Vern memberi informasi kepada Travis bahwa di kota ini sedang marak wabah hidrofobia. By the way, hidrofobia sendiri adalah penyakit anjing gila. Di mana si anjing atau hewan yang terkena infeksi virus itu akan mengalami gejala seperti susah menelan dan merasa panik jika diberi air minum. Oke lanjut, setelah Vern pergi, Travis di hari itu pergi berburu bersama Yeller. Melihat ada sekumpulan babi, Travis pun menyuruh Yeller untuk menggiringnya ke tepi bebatuan. Sementara dirinya terlihat sedang bersiap dengan talinya untuk menangkap salah satu induk babi. Beberapa kali Travis mencoba menangkapnya namun dia tak berhasil. Yang ada dia malah mendapatkan anakan dari babi itu. Dan beberapa saat kemudian, Travis pun berhasil menangkap indukan babi. Dengan suka tenaga, Travis menarik babi itu. Namun, karena masih bucil kali ya, Travis tak berhasil menariknya dan dirinya malah terjatuh. Di bawah Travis diserang oleh babi. Dia yang kakinya tergigit dan ketakutan pun terus memanggil-manggil Yeller. Yeller yang tadi sedang mengejar salah satu babi yang laripun langsung menemui tuanya. Sementara Travis langsung melarikan diri ke tempat lain untuk memberikan pertolongan pertama pada lukanya. Melihat para babi itu pergi, Travis pun panik karena takut anjingnya kenapa-napa. Dia kemudian berlari menemui anjingnya. Dan ternyata si Yeller telah terkapar lemah karena mendapatkan luka yang cukup banyak. Sambil meneteskan air mata, Travis membuka kemejanya untuk menutup luka di perut Yeller. Dengan pelan-pelan, Travis membantu Yeller masuk ke dalam lubang di bebatuan itu. Travis memberi pesan kepada Yeller untuk tetap berada di sini sampai dirinya kembali. Sementara dirinya akan pulang dan melaporkan apa yang terjadi kepada ibunya. Sebelum benar-benar meninggalkan Yeller, Travis berjanji bahwa dia akan secepatnya kembali ke sini. Namun di rumah, ibunya yang baru saja selesai mengobati anaknya itu mengatakan, Travis untuk sementara waktu tak boleh kemana-mana sampai luka itu sembuh. Travis selalu mencoba menyangkalnya dengan berkata dirinya telah memiliki janji dengan Yeller. Bahwa dia akan segera menjemputnya ke sana. Melihat anaknya sangat terobsesi, kini akhirnya si ibu, Travis, dan Alice pun pergi menemui Yeller. Terlihat sekumpulan gagak sedang mendekati tempat Yeller bersembunyi. Sebelum mengalihkan batang pohon di sana, Katie menyuruh anak bungsunya untuk menangkap seekor kadel. Di sana, Katie merasa kasihan melihat luka yang didapatkan Yeller. Karena luka itu cukup besar, akhirnya Katie menyuruh Travis untuk mengambil sehelai rambut milik kudanya untuk dijadikan benang jahit. Selesai menjahit luka Yeller, kini mereka pun kembali ke rumah bersama Yeller. Di rumah saat Katie sedang membuat bahan obat untuk Travis, badan cucunya kembali datang ke sana. Di sana, Lisbeth yang sengaja membawakan anak anjing untuk Travis pun masuk ke kamarnya. Dan sepertinya lor, dari gerak-gerik Lisbeth, dia itu suka sama Travis. Travis yang diberi seekor anak anjing kepada Lisbeth hanya menjawab bahwa aku sudah memiliki anjing, yaitu Old Chiller. Membuat Lisbeth merasa kesal dan akhirnya memberikan anak anjing itu kepada Alice. Setelah Lisbeth keluar dari kamar Travis, bad kemudian masuk dan mengecek luka yang didapati anak itu. Di sana, bad menakut-nakuti bahwa itu adalah gigitan dari anjing gila yang akan bertambah buruk. Katie sebagai orang tua Travis yang mendengar pun tentu tidak suka dengan apa yang dikatakan bad. Karena itu akan membuat anaknya patah semangat untuk sembuh. Nah, sebelum pulang, di sini bad menyuruh cucunya untuk sementara waktu tinggal di sini agar dapat membantu Katie. Kesekan harinya, Lisbeth yang juga masih tetap ada di sana terlihat sedang membantu Katie berternak. Di sana, Travis bersama Yeller yang kini sudah mendengar pun ikut masuk ke ladang. Merasa ada yang aneh dari sapinya, Katie pun menyimpulkan bahwa sapi yang belum lama melahirkan anaknya itu mengalami kebutaan. Namun, menurut Travis, sapi mereka mengalami hidrofobia. Karena akan membahayakan jika terus hidup, akhirnya Travis pun memilih untuk menembaknya. Malamnya, Katie dan Lisbeth membuat perapian untuk membakar bangkai sapi itu. Tak lama, terdengar Katie memanggil Travis dengan suara paniknya dan menyuruh dia untuk membawa tembakan. Ternyata, ada seekor serigala yang masuk ke ladang mereka dan sekarang sedang diserang oleh Yeller. Travis selalu mencoba memfokuskan diri agar bisa menembak tepat pada sasaran. Namun, berkali-kali dia tak jadi menembak karena dia takut salah sasaran dan malah membuat Yeller yang tertembak. Setelah memfokuskan diri, akhirnya Travis pun melepaskan pelatuknya dan... Akhirnya, dia pun berhasil menembak tepat sasaran. Katie yang baru sadar bahwa tadi Yeller juga saling menggigit kepada serigala itu pun netting. Jika serigala tadi mengindap hidrofobia. Dan jika ia sudah dipastikan, Yeller juga akan tertular. Awalnya, Katie mau nggak mau akan menembak Yeller. Namun, Travis berkata Yeller lah yang telah menyelamatkan dua orang yang Travis sayangi, yaitu Arlis dan ibunya. Dia kemudian meminta cara lain kepada ibunya dengan mengisolasi Yeller di kandang selama sebulan. Kini, sudah dua minggu Yeller diisolasi dan dia tak menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Akan tetapi, menurut ibunya, dua minggu lagi Yeller baru bisa dikeluarkan dari kandang ini. Pamin satu sebelum Yeller akan dikeluarkan dari kandang, terlihat Arlis sangat antusias dan selalu bertanya kenapa si Yeller tak dikeluarkan dari kandang sekarang saja. Dan ibunya pun tetap kekep bahwa besok adalah waktu yang tepat untuk mengularkan Yeller. Malamnya, Travis membawakan makanan untuk Yeller seperti biasanya. Namun, terlihat di hari itu Yeller berbeda. Dia seperti anjing yang marah dan akan menerkam seseorang. Padahal dia, yang di depannya itu Travis, tuanya sendiri. Dan Travis yang melihat pun tidak menyangka jika Yeller terkena hidrofobia. Travis pun kembali masuk ke rumahnya dengan muka murungnya. Bahkan ketika dia ditanya ibunya bagaimana keadaan Yeller pun, Travis menjawabnya dengan nada sengak. You know, sengak lor. Tak berselang lama setelah Travis masuk ke kamarnya, Kathy pun menyuruh anak bungsunya untuk tidur menyusul kakaknya. Dan karena Arlis bocil yang selin, dia yang disuruh ke kamar malah pergi ke kandang Yeller. Di sana Arlis berusaha untuk membuka pintu kandang. Dan karena seorang ibu ikatan batinnya sangat dalam, Kathy pun merasakan ada hal yang menjanggal dan dia pun akhirnya keluar. Mendapati Arlis akan segera berhasil membuka pintu kandang, Kathy pun teriak. Membuat Travis dan Lisbeth juga ikut keluar. Sekarang Kathy tahu bahwa Yeller terkena hidrofobia. Di sana Travis melihat Yeller dari luar kandang sambil menangis. Dirinya sampai saat ini masih belum menyangka jika anjing kesayangannya itu terkena hidrofobia. Kemudian ibunya datang sambil membawa tembakan. Travis selalu melarang ibunya untuk tidak menembak anjing kesayangannya itu. Tapi setelah ibunya berkata hal itu hanya akan membuat Yeller tersiksa, Travis sebagai anak kecil yang pemberani pun meminta tembakan itu. Dan dengan sangat berat hati, Travis pun menembak Yeller dengan kedua tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian terlihat ayah Jim pulang. Lihat, dia juga menepati janjinya kepada Travis untuk membelikannya seekor kuda. Setelah memberikan hadiah kepada istri tercintanya dan anak bungsunya, Jim yang telah diceritakan bahwa Travis sedang mengalami masalah berat pun datang menemui anak sulungnya di makam Yeller. Di sana si ayah mencoba menguatkan Travis. Dia juga berkata, cobalah dan lupakan saja. Jim kemudian mengajak anaknya kembali ke rumah. Dan di depan rumah, Travis tiba-tiba teringat akan Yeller ketika melihat anjing yang diberi Lisbeth itu mencuri daging babi milik ibunya. Terlebih ketika Arlis membela si anjing di depan ibunya. Melihat kesamaan anjing itu dengan si Yeller, kini akhirnya Travis pun mulai mau mengikhlaskan Yeller. Travis yang mulai mau menerima keberadaan anjing itu pun kini menemai si anjing dengan panggilan Young Yeller. Di akhir scene terlihat Young Yeller sudah mulai besar dan dia gemar sekali mengejar kelinci yang ada di sekitar ladang. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!